Kita awal informasi pertama dari kedatangan jenazah korban gempaturki di Bali. Pemirsa, tani sekeluarga mengiringi kedatangan jenazah Wayan Supini, korban gempaturki asal Kelungkung yang tiba di Bali kami sore. Jenazah Wayan Supini akan dititipkan di ruang jenazah RSUD Kelungkung selama sebulan, sembari menunggu hari baik untuk prosesi upacara pengumpuran. Tiba di Bali, sekitar pukul 16.15 Wita kami sore, jenazah Wayan Supini, pekerja migran yang menjadi korban gempaturki, sambut suami dan tiga anaknya, telah menantikan kedatangan jenazah korban di Bandar Rangunakai. Kemendalam, dirasakan keluarga saat menunggu kedatangan jenazah korban, kerja sebagai terapis paritur. Dengan pengawalan ketat polisi dan kedutaan besar Turgi, nasa perempuan berusia 45 tahun tersebut, kemudian diantar ke kampung halamannya, dikumpulkan di RSUD Kelungkungan. Rencananya pihak keluarga akan menentikan jenazah korban selama satu bulan, sembari menunggu hari baik untuk dilakukan upacara pemakaman sejati. Korban akan dikuburkan di kuburan desa setempat diusung Tegal Besar Desa Negeri, Kecamatan Banjar. Pihak keluarga pun sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga jasad korban bisa dibawa pulang ke Turgi. Itu karena kenapa kita pilih tanggal 10, karena saat ini masih ada upacara agama di keluarga besar Turgi. Itu gini selesainya tanggal 5. Setelah itu baru kita melakukan musyawarah, membikbahkan istirahat badannya ya, ya kemungkinan itu tanggal 10 itu dah. Memang tidak mampu biaya penelitipan jenazah kita biaksanai untuk tidak bayar atau gratis. Tentu tidak semuanya, tapi hanya pada keluarga-keluarga tertentu. Apalagi ini kan, situasinya seperti ini, tentu saya sudah tugaskan direktur untuk tidak dikubur bayaran. Wayan Supini, 45 tahun, bekerja sebagai terapi sepa di Turki sejak Juli 2022 lalu dengan hanya mengantongi visa kemuran. Ia ditemukan tewas tertimpa reruntuhan saat tempat Turki pada 6 Februan lalu. Korban meninggalkan seorang suami yang tinggal menemukan. Dari Badung dan Kelukong, tim kontributor ANYUS melaporkan. Selamat menikmati.